Kejaksaan Tinggi Jambi Kejaksaan Tinggi Jambi Pasca disita beberapa waktu lalu Penyitaan dilakukan karena bangunan tersebut Diduga aset milik Yunsat El Halkon Mantan Dirut Bank Jambi yang telah Kejaksaan Tinggi Jambi tetapkan sebagai Tersangka kasus korupsi Kasih pengum Kejaksaan Tinggi Jambi Menghimbau agar pengelola rumah Quran tersebut menyiapkan tempat baru Untuk kelanjutan operasional usaha baru Rumah Quran yang disita kemarin Mungkin si pihak pengelola harus Menyiapkan tempat baru Kita lihat dulu Nanti kan setelah disita kan pasti Yang mempatkan rumah Akan berkomunikasi Yang pasti kan nanti kalau putusan pengadilannya Dirampas ya akan kita lelang Dia tidak berhak lagi disitu Tapi kan adalah Nanti pembicaraan Baik itu untuk menempati sementara Sampai putus atau apa Tapi ini yang kita sudah pentingnya Yang persangkutan menandatangani Berita acara adalah tujuannya Sudah mengerti bahwa Tempat atau lokasi yang ditempati ini Anda sanggup paut dengan hukum Yunshak El-Halkon adalah salah satu tersangka Kasus korupsi pada kegiatan gagal bayar Medium Termnot PT Sunprima Nusantara Pembiayaan terhadap Bank Jambi Perbuatan Yunshak El-Halkon CS telah menimbulkan kerugian Negara ratusan miliar rupiah Terhadap para tersangka Kejati Jambi masih memperlakukan Status penyelidikan Doli Maulana Jambi TV